Nah, saya masuk yang kedua dan yang terakhir Ada yang namanya Proposional Kalau tadi di awal namanya Proposisi Kalau proposional Ya itu cara menentukan nilai kebenaran Kalau tadi benar dan salahnya kan bisa dibilang diabaikan Ya, hari ini hari Rabu Ya udah Ya, kita anggap Kita anggap kita buang dulu Maksudnya kebenarannya kita buang Nah, ketika kebenarannya kita mau pakai Itu kita masuk ke yang namanya Proposional Di sini kita kenalan sama yang namanya T dan F True dan False Ya, True dan False ini pasti teman-teman pakai di pemrograman Ya, pasti Elektronika pakai juga, jaringan juga pakai juga Ya, komputer itu nggak lebih dari Maksudnya di dalamnya juga ada True dan False Ya, untuk bicara True dan False kita akan pakai yang namanya tabel kebenaran Ya, contohnya gini Kok mulai serem ya Ya, proposisi kalau disimbolkan dengan P Negasinya kan bukan P Nah, bukan P Tandanya kayak gini Bukan P Jadi apapun kalimatnya Ya, apapun kalimatnya Simbol dinotasikan dengan P Maka negasinya adalah Bukan P Bukan P-nya Min P gitu aja Ya, sehingga kalau True-nya jadi False False-nya jadi True Maksudnya adalah Hari ini hari Rabu True Hari ini bukan Rabu Adalah False Ya Hari ini belajar di 512 False Sehingga Negasinya adalah Hari ini tidak belajar di 512 True Itu maksudnya Ya Ada yang belum paham Atau mungkin kecepatan Nah, penting juga kamu tahu Kalau orang kuliah itu Materi tiap pertemuannya akan beda Jadi pertemuan 1 belajar apa Pertemuan 2 Gak akan dibahas lagi si pertemuan 1 Atau dibahas dikit sekali Gak seperti Sorry ya, waktu sekolah kemarin Hari ini matematika Apa misalnya Ngitung bangun ruang Nah, apa gitu ya Lalu minggu depan Lagi ngitung bangun ruang Sampai paham Dulu, kemarin Apa, bola Hari ini kubus Besoknya Ini Bangun ruang Tapi kalau di kuliah Hari ini A Minggu depan B Lagi 2 minggu C Ya, dosennya gak akan Masih ingat yang minggu lalu Gak akan Ya, jadi Hari ini adalah Dasar-dasar logika Jadi kita habiskan Bener-bener Sampai paham Karena minggu depan Saya akan ngomongin ini lagi Ain lagi materinya Nah, mata kuliah lain gitu juga Nah, jadi kalau Kamu tidak masuk sekali Itu sebenarnya efeknya Cukup Wah Ya, apalagi Jika materinya terkait Maksudnya Untuk bisa ngerti ini Kamu harus ngerti ini dulu Ya, itu Misalnya Algoritma Dia cari Variable Nah, disini sudah Maka input-output Nah, itu misalnya Nah, variablenya gak masuk Lalu belajar input-output Bingung Nah, itu contohnya Nah, disinilah Mahasiswa itu Ditantang Atau di challenge Atau memang Sudah Kodratnya ya Kalau dia gak masuk Dia harus aktif Ya, beda dengan Sekolah Sekolah Wah, kemarin gak masuk Ya, ayo Kita bahas lagi Itu gurunya Ya Siapa yang masih ingat Maju ke depan Gitu Ya Kalau kuliah Beda Ya Saya ngomong gini Di semester 1 Kalau semester yang udah tinggi Kan udah ngerti Ya Enggaplah ini PKKMB Tambahan Nah Amal serem ya Amal serem Tadi tuh udah enak Hari ini Rabu Kok jadi peki-peki-peki Jadi TF-TF-TF Ya Selalu Anggap Ini kalimat yang dinotasikan Ini kalimat pertama Ini kalimat kedua Gitu ya Hari ini hari Rabu Ya Hari ini tanggal 20 September Sehingga konjungsinya Hari ini hari Rabu Dan Tanggalnya 20 September Nah gitu maksudnya Baca ini Baca ini Ya Hari ini hari Rabu True Hari ini tanggalnya 20 September True Maka kesimpulannya True Maka kesimpulannya true Kalau konjungsi ditabelkan gini Kita bicara kesimpulan Ya Bukan hanya sekedar kalimat yang digabungkan Karena sekarang kita sedang Memperhatikan kebenaran Kalau tadi kan bicara kalimat doang Ditambahin dan Ditambahin atau Benar salahnya Tidak peduli Kalau sekarang setelah ditambahin dan Ditambahin atau Kesimpulannya gimana Hari ini hari Rabu Hari ini Belajar dengan Pak Muku Hari ini hari Rabu Dan belajar dengan Pak Muku Kesimpulannya Wow Pak Muku gini-gini Waduh direkam lagi Ya kalau diin stiki Ya begitulah kita Kami Ya maksudnya Ya kamu udah lihat seminggu Di PKKMB Itu bukan Settingan atau acting Emang itulah stiki Ya itu gak di Actingkan Ayo seminggu PKKMB Nanti Ji akan naik panggung Ji akan ngomong sama mahasiswa Habis PKKMB Balik moda semula Enggak Nah ada Ya itulah kami Ya Emang itu style-nya Pak Muku Dosen-dosennya saya juga kayak gini Ya Nah Jadi kalau Tabel seperti ini Yang di kanan itu bicara kesimpulan Jadi kalimat pertama Kalimat kedua Ditambahin dan Lalu Dicek Kesimpulannya Inilah tabel kebenarannya Maksudnya Tabel ini bisa dijadikan Acuan Contohnya nih P dan Ki benar Hari ini Rabu Tanggal 20 September P dan Ki benar P nya true Ki nya true Maka outputnya adalah true P benar Ki salah Hari ini hari Rabu Tanggalnya 18 September Maka Jadinya Jadinya Salah Walaupun P nya benar Ya P nya salah Hari ini bukan hari Rabu Tanggalnya benar Kesimpulannya Tetap salah Ya Karena dibilang hari ini bukan hari Rabu Salah Lalu ketika keduanya salah Hari ini bukan hari Rabu Tanggalnya 18 September Ya udah Konjungsinya salah Ya Komputer Pemrograman Jaringan Elektronika Semua dasarnya Cuma beda bentuknya aja Ya Ini versi Kalimatnya Versi deskripsinya Nanti kan tinggal diterjemahkan aja Di elektro jadinya apa Di jaringan jadinya apa Di program jadinya apa Beda ganti baju aja Tapi isinya adalah Oke Saya kasih Tantangan Disjungsi atau Tabel kebenarannya Yang di kiri Coba Siapa bisa Ngasih kalimat Ya Ya Kalimatnya bebas Yang paling gampang Pakai Rabu Tanggal tadi aja Ada yang berani Ya Ya silahkan Ya Benar salah Ini apa benar salah jawabannya Ya coba aja Duduk aja Santai Hari ini belajar informatik logik Atau logika informatika P nya benar Key nya benar Maka kesimpulannya adalah Benar Ya Hari ini belajar informatik logik Atau dosennya Pak Andrika Itu misalnya Ya udah P nya benar Key nya benar Ditambahin atau Kesimpulannya Nah Ya 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 Lalu yang kedua Hari ini belajar informatik logik Atau dosennya Pak Muku Kesimpulannya Kok salah Hari ini belajar informatik logik Atau dosennya Pak Muku True False Simpulannya True Kamu pakai tabel kebenaran Beda sama yang ini Ini kan konjungsi punya Yang punya dan Ini yang punya atau Atau Kalau dia disjungsi Atau Atau Salah satu kalimatnya benar Maka kesimpulannya adalah benar Nih Yang satu benar Atau yang dua benar Orpunya tetap Karena atau Hari ini kuliah informatik logik Atau dosennya adalah Pak Muku Boleh maju salah satu Atau Pak Muku jadi dosen Oke Pak Muku gak jadi dosen Oke juga Hari ini kuliah informatik logik Oke Gak kuliah informatik logik Oke juga Yang penting salah satu Kalau keduanya salah Baru salah Hari ini kuliah agama Atau dosennya Pak Muku Salah Karena gak kejadian Keduanya Ya gimana Sampai sini ada yang mau pindah jurusan Belum ya Belum ya Belum Kan masih bisa keren-keren bikin story Weh mabah nih bos Masih Masih anget kan Masih anget Alma maternya masih bau karmen Belum seminggu jalan-jalan di kampus Ya kamu bahkan belum masuk ke semua ruangan Ya Harus tetap Semangat Ada yang ditanyakan Bisa dipahami Berikutnya ada lagi Yuk Berikan saya contoh kalimat Implikasi jika maka Yuk coba Jika hari ini Rabu maka saya akan Perangkat kuliah Jika hari ini Rabu maka kuliah Ya Jika Rabu betul Maka kinya juga perangkat kuliah betul Kesimpulannya Teru juga Ya Jika hari ini Rabu maka Sekat tidur di rumah Sekat tidur di rumah Hari Rabunya betul Jika hari ini hari Rabu Saya Libur Yuk Yang mana yang benar Yuk Yang mana yang benar Yuk Yang mana yang benar Yuk Coba kita Coba kita google Kesimpulannya Bersambung 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 Memang Bersambung BSBB ya TFTT ya Oke Berarti TFTT Jadi L Halo ini Jika hari ini libur Maka saya pergi ke kampus Nah mulai bingung Gimana kalau Mp kasih Kalau kita buka di Google Dia akan selalu bilang TFTT TFTT atau BSBB Slide saya emang gocek Alasan Ada yang bisa menjelaskan Kayak gimana jadinya Kenapa dia TFTT Kalau yang true-true kan gampang aja Jika hari ini Rabu Maka kuliah Pak Andika Yaudah true aja Ini Gimana ada yang salah Beberapa diskusi Beberapa pasrah Ngikut aja lah Pak Yang penting saya kuliah Yang penting gak direbuk Kuliah Pak Andika Iya 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 Gimana gimana Coba 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 Mungkin yang Pada posisinya itu Benar Gimana Gimana Contoh Contoh Ya yang mana aja Ini kan udah beres nih Ini udah beres Terus 2, 3, 4 ya Gimana jadinya Jika sekarang Saya suka nih Kalau udah rame gini Saya suka 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 Saya Saya suka Saya suka Saya Saya Hari ini Saya suka Saya suka Saya Saya suka Saya suka Saya 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 Saya